Bahwa saya benar terdakwa dan panitia maulid Nabi Muhammad SAW mengundang umat Islam datang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai suri tauladan bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan mengundang bukan menghasut sehingga unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kerumunan kalau kemarin kita sudah mengikuti teman-teman sidang Habib Rizik dimana Habib Rizik ini didakwa salah satu yang melakukan kerumunan sehingga Habib Rizik ini harus dipenjara nah teman-teman semisal dengan Habib Rizik ini ada berita yang cukup menarik yang dianggap melakukan kerumunan oleh beberapa orang atau masyarakat pertama kita lihat beritanya teman-teman ini yang disorot oleh media viral Dewi Persik manggung di ajatan kudus polisi panggil tuan rumah jadi ini kita lihat teman-teman Dewi Persik mengisi acara di sebuah ajatan dan terlihat tidak memakai masker ini yang disorot oleh media oleh masyarakat video biduan dangdut Dewi Persik manggung di kudus Jawa Tengah viral dan menjadi sorotan karena tak menggunakan masker polisi memanggil yang punya hajat dan I.O. atau penyelenggara acara tersebut I.O. sama yang punya hajat kita panggil hari ini untuk diminta klarifikasi terkait acara tersebut kata Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Darma saat dihubungi detik.com lewat sambungan telepon Minggu 23 Mei 2021 Aditya mengatakan pemanggilan tersebut perihal meminta klarifikasi acara yang mendatangkan artis Ibu Kota Dewi Persik terlebih saat acara diduga abai terhadap protokol kesehatan seperti beberapa orang yang tertangkap kamera tidak memakai masker dan menjaga jarak nah ini teman-teman tetapi kalau kita lihat perkembangannya katanya acara tersebut ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan jadi undangan itu kapasitas sekitar seribu ini yang hadir separuhnya sekitar empat ratusan dan itu dibagi dua sesi itu klarifikasi dan kita tentu menilainya pertama adalah karena seorang Dewi Persik itu datang tentu punya daya magnet yang cukup tinggi karena orang ingin tahu ingin melihat aksi atau nyanyinya dari Dewi Persik ini yang juga menjadi sorotan publik teman-teman karena ada yang mengatakan ini adalah tidak mematuhi protokol kesehatan kemudian kita lihat berita lagi teman-teman nah ini berita dari kumparan news teman-teman ahli wabah UI kritik keras pesta ultah kofifah warga dilarang mereka pulih nah ini juga menjadi sorotan masyarakat kofifah sebagai gubernur provinsi jahat timur sebagai ketua satgas kofit gubernur itu sebagai ketua satgas kofit teman-teman harusnya memberikan contoh tetapi ini menampilkan sebuah video sebuah gambar bahwa kofifah ini tengah menikmati acara ulang tahun dan ini juga menjadi sorotan publik kita baca beritanya teman-teman pesta ulang tahun gubernur jahat tim kofifah interparawansa yang viral di media sosial terus menuai kritik karena dinilai tak memberi teladan bagi masyarakat salah satunya alewabah UI Pandu Riono ia mengatakan kepatuan dan kepercayaan warga di masa pandemi akan menurun dengan adanya sikap seperti pesta dari pejabat negara jadi ada yang mengatakan kalau pejabat negara ini boleh melakukan pesta ini kenapa rakyat kecil tidak boleh melakukan kegiatan seperti itu malah diubarkan ini yang menjadi sorotan publik teman-teman dalam pengendalian pandemi janganlah rakyat itu menjadi korban yang disuruh-suruh artinya kan tanggung jawab bersama-sama walaupun itu katanya bukan suruhannya bu kofifah tapi kan itu bagian dari pejabat di lingkungan-lingkungan provinsi kan kata pandu kepada kumparan minggu 23 Mei 2021 apalagi itu dilakukan di rumah dinas jadi di milik pemerintah masyarakat tuhkan menjadi tidak percaya kalau apa yang diomongkan sama apa yang dilakukan berbeda kalau masyarakat dilarang-larang mereka enggak imbuh dia ini kata pandu teman-teman kemudian ada klarifikasi dari pihak segda teman-teman sebelumnya sekretaris daerah segda provinsi jatimur Heru Cahyono memang telah mengklarifikasi sebagai orang yang menginisiasi ide pesta tersebut tujuannya untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun gubernur Kofifah dan wakilnya Amir Dadak yang hanya berjarak satu hari tapi menurut pandu Kofifah tetap berperan dalam menyetujui dan menikmati pesta tersebut harusnya Kofifah menolak beliau itu menikmati kerumunan itu kalau beliau tidak hadir ya bagus berarti dia menolak tapi dia datang tutur pandu artinya dia merestui walaupun tidak berinisiatif tapi tetap saja beliau merestui kegiatan itu berjalan masyarakat itu tidak bisa dibohongi lanjut dia pandu mengingatkan kalau pejabat kerap menunjukkan perilaku yang tak konsisten dengan aturan di masa pandemi bisa-bisa warga tak mau lagi disuruh patuh prokes sebab kedisiplinan masyarakat di Indonesia sangat tergantung pada contoh dari pemimpin menurut saya yang kalau perilaku pejabat dan masyarakat berbeda kalau sekarang masyarakat disuruh 3M sudah tidak mau lagi karena itu tidak ada contoh dari atas masyarakat kita itu sangat paternialistik jelas pandu tanpa harus diomongin kalau mereka pemimpin benar-benar konsisten melakukan itu patuh prokes masyarakat walaupun ini perintah akan oke karena masyarakat butuh keteladanan butuh energi untuk menghadapi pandemi kalau tidak makin sulit mereka patuh dimana virusnya sudah beda lebih sulit menghadapinya pungkas dia nah ini teman-teman kritikan yang cukup keras dari ahli wabah UI pandu riono terkait ini acara kofifah antar perawansa yang tidak memberikan contoh masyarakat dimana masyarakat ini untuk diminta patuh untuk patuh pada protokol kesehatan sementara pemimpinnya seperti ini melakukan pesta ulang tahun walaupun ini tidak inisiatif dari kofifah tetapi kofifah akan menikmati kofifah datang dan tidak melarang kegiatan tersebut ini adalah contoh yang buruk ini menurut pandu alihwabah dari universitas indonesia nah teman-teman kalau kita melihat seperti ini maka kita ingat apa yang terjadi di habib risik siap habib risik ini melakukan kegiatan dimana kegiatan itu kegiatan maulud nabi pernikahan tetapi ini disoal bahkan habib risik ini dipenjara dengan pasal-pasal yang cukup berat tidak hanya di petampuran tetapi juga di megamendung kemudian rumah sakit umi ini dipenjara ditahan tetapi pejabat kita yang melakukan kegiatan-kegiatan serupa ini dibiarkan maka ini saya pikir menunjukkan sebuah ketidakadilan harusnya ini dipanggil kofifah itu untuk dimintai klarifikasi paling tidak itu paling tidak seperti itu walaupun tidak diproses secara hukum tetap paling tidak ini diminta klarifikasi oleh pihak yang berwenang nah masalahnya sekarang adalah kofifah itu sebagai satkes covid 19 di provinsi jatimur harusnya akan memberi contoh kepada masyarakat agar masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan nah kalau pemimpinnya seperti ini maka ini juga patuh dipertanyakan apakah ini sudah mulai tidak dipercaya oleh masyarakat atau seperti apa pemimpin-pemimpin kita dalam hal penerapan protokol kesehatan karena orang yang melanggar protokol kesehatan itu kan tidak hanya hebrisik kalau hebrisik itu dianggap melanggar protokol kesehatan tentu kan ini harusnya banyak orang yang diberlakukan seperti hebrisik karena yang melanggar protokol kesehatan itu tidak hanya hebrisik nah teman-teman kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh hebrisik ini kemarin di petamburan dengan kegiatan maulutan atau pendekaan putrinya ini didenda oleh Pemprov DKI Jakarta 50 juta dan ini harusnya proses hukumnya selesai tetapi itu kan tidak jadi proses hukum hebrisik tetap berlanjut dan hari-hari ini hebrisik akan menerima fonis dari hakim tanggal 27 ini Mei 2021 hari Kamis ini pihak majelis hakim akan menentukan fonis tentang apa yang akan terjadi di hebrisik apakah hebrisik bebas atau hebrisik mendapat hukuman sesuai dengan tuntutan dari jaksa jadi jaksa ini ada yang menuntut 2 tahun ada yang lebih dari itu ini tuntutan dari jaksa nah kita tinggal tunggu saja teman-teman apa keputusan dari hakim apakah menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa atau hebrisik dituntut bebas karena kalau kita melihat persidangan kemarin apa yang disampaikan oleh hebrisik seperti di petamburan atau di megamendung itu tidak ada kedauratan kesehatan yang ditimbulkan dari kerumunan di petamburan atau megamendung jadi ini yang pernah disampaikan oleh pihak hebrisik tidak ada kedauratan kedauratan itu akibatnya yang terjadi adalah banyak orang yang terkena covid-19 itu kedauratan tetapi ini tidak terjadi di megamendung maupun di petamburan ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh habib risik siap dan saya berpendapat menurut saya seharusnya habib risik itu bebas itu teman-teman beberapa hal yang kita bisa bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwasannya benar dalam peringatan maulid nabi Muhammad s.a.w. di Petamburan tidak ada terjadi kekerasan terhadap penguasa umum maupun masyarakat bahkan terdakwa dan panitia sangat kooperatif dan kerjasama dengan pemerintah maupun petugas dalam menghimpau peserta maulid agar patuhi prokes sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap penguasa umum juga tidak terpenuhi terima kasih